Ahmad Yantengli, Bupati Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah dan teman wanitanya, Jumat pagi akhirnya ditetapkan penyidik Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda, Kalimantan Tengah sebagai tersangka kasus perzinahan. Ditetapkannya Oknum Bupati dan teman wanitanya sebagai tersangka setelah polisi mendapatkan bukti kuat terkait hubungan terlarang yang dilakukan keduanya. Ada terbukti melakukan perzinahan. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, keduanya tidak ditahan karena ancaman hukumannya hanya sembilan bulan. Ahmad Yantengli adalah Bupati Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah periode 2013-2018. Ia tertangkap basah berselingkuh dengan istri seorang anggota kepolisian. Selanjutnya, Polda, Kalimantan Tengah akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri karena tersangka merupakan Kepala Daerah. Topan Setiawan melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!